Assalamualaikum ya Habib Isin bertanya Apa yang dimaksud dari ijazah itu ya Habib Lalu apa bedanya amalan yang dilakukan dengan ijazah Dan yang tidak dilakukan dengan ijazah Mohon doanya ya Habib Biar agar diberikan keberkahan keluarga, anak, serta semuanya ya Habib Ya, jadi ijazah itu izin ya Ijazah itu izin Kalau semua kita dapat ijazah untuk membaca suatu wiritan Berarti sudah dapat izin untuk membaca wiritan tersebut ya Ada beberapa zikir yang tanpa ijazah pun juga kita boleh membacanya Seperti membaca Al-Quran ya Membaca doa-doa yang langsung datang daripada Nabi Yang disebutkan oleh hadis Nabi Itu tidak perlu ijazah itu ya Nah tapi kalau sumpama itu ada zikir-zikir tertentu dan sebagainya Maka biasanya kalangan kita itu kita meminta ijazah dulu untuk membacanya Karena sebagian zikir-zikir tersebut walaupun itu asalnya Dan sumber aslinya itu kebaikan daripada Al-Quran Dan juga hadis ya Kemudian dirangkum dan sebagainya Seperti pembacaan Ruhidul Latif, Fertif Hadda, Fertif Atos Itu kan bermuara asalnya itu daripada hadis maupun ayat Al-Quran Cuma dibikin sedemikian rupa dibentuk supaya mudah dan enak membacanya itu Nah maka yang semacam itu lebih baik dengan ijazah sehingga tambah kuat Jadi sama seperti halnya kalau semua kita mau masuk rumah ya Kalau kita mengucapkan salam maka silahkan kita boleh masuk Kalau sudah ada jawaban daripada yang di dalam silahkan masuk gitu Sama seperti itu jadi kayak izin lah gitu Tapi kalau sumpah membacanya tanpa izin ya tidak apa-apa juga Cuma ada sebagian wiritan-wiritan itu yang dipercayai Kalau sumpah tanpa izin itu kemudian kalau dia itu tidak kuat Itu katanya bisa menyebabkan dia kesurupan Dia terganggu jiwanya dan sebagainya itu seperti itu Oleh karenanya jadi supaya tambah kuat izin itu Sehingga ijazah itu bersambung dari guru ke guru Guru ke guru sampai kepada yang menciptakan wirit tersebut Atau yang membuatnya pertama kali Itu akan lebih berkah Karena di dalam ilmu tasawuf itu ijazah itu sangat penting ya Karena dengan kita mendapatkan ijazah itu berarti kita masuk dalam silsilah Dalam apa? Dalam mata rantai Sehingga mereka itu yang kebanyakan para wali Allah Ketika kita masuk dalam mata rantai itu insya Allah kita akan diperhatikan Dunia dan akhirat karena kita dianggap muridnya Ijazah itu seperti itulah Lebih banyak menjurus ke situ gitu Tapi bukan semua wiritan dan semua doa itu harus ada ijazahnya gitu Cuma kalau ada ijazahnya lebih kuat gitu Lebih mustajab Lebih berarti Lebih berguna Lebih berhasil Hanya itu saja gitu ya Itu ijazah Dan ijazah online Ya sekarang ini ya dianggap sah saja Tapi nanti kalau bertemu diperkuat gitu Ya silahkan Dan ijazah